Damai sejahtera Allah yang melampau segala makhluk Itulah yang memiliki hati dan pikiran sesuatu Di dalam Kristus Yesus Tuhan Dio Amin Bapak itu saudara-saudari yang terkasih Dengan Tuhan yang mengapa kita pada minggu tim Yaitu dalam surat paus yang pertama kepada Timotius Pasal 1 Ayat 12 sampai dengan ayat 17 1 Timotius 1 Ayat 12 sampai dengan ayat 17 Demikian dari firman Aku bersyukur kepada dia Yang menguatkan aku Yaitu Kristus Yesus Tuhan Dio Karena ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepada Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas Tetapi aku telah dikasihkanmu Karena semuanya itu telah melakukan pangkau pengetahuan Yaitu di luar iman Malah kasih karena umat Yesus itu telah dikerniakan dengan limpahnya kepada aku dengan iman dan asli Dalam Kristus Yesus Perkataan ini benar dan patuh diterima sepenuhnya Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berpulsa Dan diantara mereka akura yang paling berpulsa Tetapi justru karena itu maklumat dikasihkan Karena dalam diri ini Selain orang yang paling berpulsa Yesus Kristus menunjukkan sembuh kesabaran Dengan demikian aku mencari contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya Dan mendapat hidup yang terang Hormat dan kemuliaan sampai selama-lamanya bagi raja segala jam Alah yang pertama Yang tak nampak Yang desa Amin Hidup adalah Hanya yang boleh karena Belas kasih Dan anugerah Seperti mana yang dikatakan oleh makin lupa Selama geraci Oleh karena anugerah Tidak dapat Perasakan atau bayangkan Bagaimana anugerah ini Bila-bila terjadi dalam kehidupan kita Karena itu kita harus merasakan Hidup diri ini adalah Oleh karena anugerah Karena itu Paulus juga katakan hidup yang kehidupi Bukanlah hidup Tetapi hidup Di dalam Kristus Walaupun hidup yang kehidupi Tetapi hidup di dalam iman Kepala Kristus yang telah menyelamatkan Kita terima dari Banda T 2 Ayat 2 Karena itu Bapak Ibu Saudara Saudari Paulus Memberikan pastoral Memberikan pengembalak Memberikan pimpinan Memberikan nasihat kepada Timotius Akan benar-benar Akan benar-benar berhati-hati Terhadap ajaran-ajaran lain Atau ajaran-ajaran sesat Segutunas ini Jelas dipaparkan oleh Paulus Dan mulai ayat 3 sampai ayat 11 Mereka menceritakan dongeng-dongeng Dan sisila-sisila yang tidak ada Kudus-kudusnya Yang hanya membuahkan Persoalan berlaku Bagaimana mereka itu Benda menjadi pengajar hukum Tawad Tanpa mengerti perkataan mereka sendiri Dan pokok-pokok yang secara mudah Mereka terkutakan Kita tahu bahwa hukum Tawad itu Baik kalau berhati-hati Kalau benar-benar hukum Tawad itu Benar-benar mengasihi Tawad Dan benar-benar mengasihi Sesama manusia itulah Tepat digunakan Yakni dengan keinsapan bahwa Hukum Tawad itu bukanlah Bagi orang yang benar Belainkan bagi orang-orang yang Yurhada Yang lain Yang duniawi Orang-orang tidak beragama Dan orang-orang berdosa Orang-orang yang jauh Penggulit dan berjudi Dan lain-lain sebagainya Yang tidak bisa terima Dari ayat 19 Sama dengan ayat 11 Sama halnya itu dengan apa yang dikatakan Dari Yesus Ketika Yesus makan di rumah Matius pengucuk Tidak ada banyak pengucuk dan orang-orang berdosa bersama-sama makan dengan Yesus Tetapi datang kelompok parisi mengatakan kepada murid-murid Yesus Kenapa Rumuh makan dengan pengucuk dan orang-orang berdosa Dan Yesus mendengarkan Perkataan Orang-orang baris Tidak ada murid-murid Yesus Dan Yesus Orang-orang Sehat tidak menerjukan Tanya Melainkan Orang-orang Sakit Pergilah Dan menerjukan Apakah Hirman ini Sebab Aku Dalam Bukan memamping Orang-orang Benar Melahirkan Orang-orang Berdosa Itu kata Yesus Karena orang-orang Yang benar Ada partitor Yang benar-benar Yang membuat Allah Itu Menjadi Super kehidupannya Yang benar-benar Membuat Yesus Itu Juru selamanya Yang benar-benar Membuat Roh Kudus Itu Kekuatan Di dalam kehidupan Kalau itu Mari kita membuat Satu motor Seluruh Dalam kehidupan Yang benar-benar Menjadi motor Prinsip Kehidupan Aku ada Hanya untuk Bersyukur Aku ada Hanya untuk Memberi Hormat Kemuliaan Sampai Selama-lamanya Keberi Raja Segala zaman Alah yang Kekal Yang tidak Nampak Yang Bersyukur Bersyukur Dia Dia benar-benar Merasakan Ada Sumber Kekuatan Ada Sumber Kehidupan Ada Sumber Pengasihan Di luar Bersyukur Bersyukur Seperti Bersyukur 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 Kasihkan Kasihkan Saya tetapi Allah melayakkan Saya Saya tidak Tidak Pantah Tetapi Allah selalu Melayakkan Saya Memantaskan Saya Dalam Pelayanannya Karena Itu Perlu Dengan Kesediaan Karena Orang-orang Yang Kesediaan Dapat Dipercaya Resiko Apapun Kematian Akan Dia Terima Bersyukur Kita Patung Dan Kita Wajar Selalu Bersyukur Di dalam Hidup Atas Kekuatan Untuk Menguatkan Kita Yaitu Yesus Kristus Segala Perbuatan Yesus Adalah Pengasihannya Terus Menyanyakan Merasakan Yang Menyanyakan Penguja Penghantin Dan Seorang Yang Dan Tidak Ini Apa Ini Inilah Kekejaman Tidak Tidak Inilah Keterasan Tidak Tidak Inilah Kesahisan Tidak Tidak Karena Paul Setia Dan Dapat Dipertahankan Untuk Melakukan Ketiga Hal Sesuai Dengan Pengetahuan Sesuai Dengan Hukum Dan Sesuai Dengan Undang Undang Ke Yahudian Yang Dia Terima Karena Itu Dia Setia Dan Dapat Dipertahankan Malah Tidak Tidak Menjadi Pembucat Pengan Nyaya Dan So Tapi Yang Menjadi Itu Saya Laku Adalah Dibuat Daripada Pengetahuan Dia Dan Dibuat Ini Tidak Sampai Untuk Membucat Menjemoh Menanggap Penyuk Kristus Itu Adalah Orang Berbucat Tidak Sampai Hanya Menghujat Tetapi Harus Tindak Teruah Untuk Menanggih Untuk Menyiksa Tidak Sampai Untuk Kepada Penanggih Tetapi Sampai Kepada Tindak Melakukan Geganasan Memusnahkan Memartikan Dia Melakukan Hal Hal Yang Tidak Berdunah Jalan Kehidupannya Yang Dijalami Adalah Jalan Yang Menuju Kepada Kemah Kepada Kehancuran Hidupnya Sesuai Dengan Pertahuan Dan Bukum Kehidupannya Yang Dia Terima Di luar Orang Yahudi Tidak Ada Keselamatan Di luar Orang Yahudi Tidak Ada Kebenaran Di luar Orang Yahudi Tidak Menerima Keselamatan Karena Itu Perlu Dibujat Perlu Dianyayat Dan Perlu Dibusnahkan Akulah Orang Yang Paling Berlusat Setelah Dia Mengenal Setelah Dia Ditangkap Dan Dijal Dian Untuk Melakukan Hal Yang Berbuda Untuk Menjadi Orang Yang Setia Dan Dapat Dipercaya Untuk Melakukan Pelayanan Kristus Jadi Orang Yang Setia Dan Dapat Dipercaya Untuk Mempunyik Haluskan Penhidup Kristus Untuk Menganyayat Kristus Menjadi Orang Yang Setia Dan Dapat Dipercaya Untuk Melakukan Pelayanan Kristus Pernasih Yang Kami Kasih Kalinya Itu Menyagak Banyak Mengingat Akan Rusak Rusak Walaupun Dia Menyagari Bahwa Dia Adalah Orang Yang Paling Rusak Tetapi Dia Juga Merasakan Betapa Besarnya Pengasih Dan Betapa Besarnya Kasih Kalinya Allah Di Dalam Kristus Terhadap Dia Itu Dan Dia Tidak Berlupa Akan Rusak Bagaimana Bapak Bapak Saudara Saudara Jangan Katakan Lihat Apa Yang Terlaku Berbuat Lihatlah Apa Yang Telah Kulakukan Lihatlah Apa Yang Telah Kuberikan Tetapi Tidak Lihatlah Apa Yang Telah Dilakukan Apa Yang Telah Diberbuat Apa Yang Telah Diberikan Allah Di Dalam Kristus Yang Telah Melimbahkan Asyik Kalinya Bapak Bapak Ibu Saudara 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 Hai Hai misonglah-kelak asal memahami aku tahu halak asal maunang tadi itu tadi itu falsafi kubamai dan ikut kita tidak menyerang bahwa itu ada suatu cindakan yang tidak berguna bahwa itu adalah suatu perbuatan yang ganas orang yang menyusahkan orang lain adalah orang yang melakukan tindakan pergasan Orang yang menjimpilkan orang lain teman adalah orang-orang yang melakukan pergasan orang-orang yang tidak mengenali kebahagiaan hidup orang-orang dan berada adalah orang-orang yang melakukan pergasan terus langsung pada tahap kegiatan . bukan hanya perusahaan kegiatan tetapi langsung pada tahap bergiatan orang-orang yang ganas, orang-orang yang tercam upbringing orang-orang yang jahat pintar ini, karena kita jangan sempat kehendak ke orang lain binasa jangan kehendak ke orang lain supaya hancur, mendendam ke orang-orang bangas mengingat dosa pada masa lama membawa hidup kita semakin mengenal betapa besarnya kasih dan pengasian, betapa besarnya kasih dan mengenal dengan Yesus dan dalam Yohanis tijayanya pas, karena begitu besarnya kasih Allah ada dunia ini kita harus katakan betapa begitu besarnya kasih Allah buat diriku buat keluarga Bapak Ibu saudara-saudari, buat pekerjaan Bapak Ibu saudara-saudari, buat pendidikan perdulian kita harus katakan betapa besar, itu sebuah oleh anak terhasil, itu sebuah oleh anak kasih dan kita yang telah mengimpakannya, untuk apa Yesus mengasihkan diri kita untuk apa Yesus memperlihatkan diri kita, untuk apa Yesus memperlihatkan diri kita itu ada maksud dan tujuannya, bukan supaya kita menjadi orang Kristen yang bermain-main tetapi orang Kristen yang sangat nubilnya, yang sangat terhormat, yang sangat tinggi oleh karena pengasihan dan pelastasi coba ingat dulu di hidupan masyarakat ini sebuah oleh anak terakhir, siapa kita tidak? tidak akan memiliki soal yang terancang cuma kita dibesarkan untuk kita oleh karena pengasihkan, oleh karena kasih tanah kita siapa? apakah kita langsung S1, S2, S3? apakah kita tidak punya mobil, apakah kita tidak langsung punya rumah yang MN? sebuah anak belas masyarakat, sebuah karena pengasihannya yang selalu membimbing kita, yang selalu memelihara kita yang selalu menyikuti percanaan dan kehidupan kita oleh karena peradaptasi kami yang Allah di dalam Yesus Kristus terima kasih 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 orang yang tidak mampu merasakan kasih karunia dan pengasihan Allah di dalam Kristus dengan cekat kita menerima berkasih karunia itu kita tidak lupa siapa tidak dulu angkupi not isi yang ngasur, kenapa ah bisa jadi bencet sekali merpengenya duri 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 duri, gula-gula pakai karewang kita lihat itu, isi pemerintah diri dari sana kenapa itu? apapakannya kelayahanku? apapakannya ke pantasanku? apapakannya ke buatanku? apapakannya ke pintaranku? saya tidak layak, saya tidak pantasanku tetapi kasih karunia, menghasilkanmu tidak mau lihat terus aku, engkau mengaktanku engkau mempercayakan aku untuk melakukan itu kasih karunia adalah pengakuinya bukan hanya pengambulan tetapi mempercayakan kita bisa memaafkan orang kita bisa mengampuni orang tetapi kita selalu memilih kesalahannya bahkan dia tidak akan mampu lagi untuk mempercayakan dia selalu kita anggap dan kita milihnya adalah orang lain yang tidak akan dipercaya walaupun kita sudah mengampuni orang yang mengampuni dia tidak mempercayakan dia tidak mempercayakan itu adalah Yesus ini adalah bahasa dan itu adalah bahasa-bahasa saya juga bersyukur ke Bapak Ibu surah-surah surah mempercayakan di sini melihat tingkat-tingkat sosial menjadi sekretirija dan jemaah-jemaah kususnya ada yang berlalu ada yang berlalu ada yang berlalu ada yang sangat berlalu Tidak ada yang berlalu apapun ada yang sangat berlalu nanti sebagainya memutuskan 5 juta perhubungan 10 juta akan kita hidupkan lagi motivasi ayat sampai di halukah saya ingin dua-dua saya ingin dia dengan paksa dan harinya dua-dua yang harinya saya ingin masalah keberkasi keberkasi untuk bekerjaan sosial karena itu berhasil karena itu berhasil karena Yesus yang memakan adalah berhasil karena apabila kita merasakan berhasil itu maka kita akan mempersempatkan jadi menama kita akan mempersempatkan tetapi kalau kita tidak mampu merasakan karena berhasil dan berhasil yang telah dilimpahkan kita tidak akan mampu mempersempatkan orang yang mempersempatkan orang yang mempersempatkan itu adalah orang orang yang telah merasakan betapa dilimpahkan kasih karunia Allah di dalam Yesus di dalam Yesus Yesus di dalam Yesus kasih karunia Allah di dalam Yesus Yesus adalah usahakan perbuatan baik Allah kepada manusia pengasih karunia dan kasih karunia dan belas kasihan itu adalah kemudian kepada manusia untuk memberikan dirinya kepada orang lain menjadi contoh menjadi telah dan melalui kata-kata dan perbuangan orang yang mempersempatkan orang yang mempersempatkan orang yang mempersempatkan oleh orang yang mempersempatkan oleh orang lain ekor hmm masa asa kristen ini tetapi Allah membelikan kasih dan minyak melimpahkan kasih dan minyak mencukupkan, membangkit Allah membimbing umat itu dan membangkitkan, memimpin-memimpin hakim-hakim, raja-raja dan hakim-hakim tetapi semakin baiklah umat itu bahkan sampai yang terakhir kali kasih yang paling ada sudah dinyanyikan tadi diberikan oleh Allah dilimpahkan kasih dan minyak di dalam Yesus Kristus dengan penderitaan salib dan kematian Kristus itulah penasihkan dan kasih dan minyak yang sangat marah yang tidak dapat diberikan oleh dunia ini mengenang-menang-menang bisa itu masalah terus-terusan masalah yang ada adalah penyesalan itu diakibatkan oleh tanah penasih dan penasihkan oleh Kristus yang telah menyelamatkan diri karena itu Paulus yang dapat atas basur penasihkan dan kasih kami yang telah dilimpahkan kepada hidupnya dan telah melayakkan dia memantaskan dia menjadi pelayan Kristus mencari duka dan pasur Kristus kita lihat perkataan ini benar dan bagus diterima sebelumnya Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berkerosan kita hubungkan tadi dalam latihan 9 apa yang dikatakan Yesus kepada orang-orang panisi aku tak akan bukan memanggil orang-orang benar dan ngelainkan orang-orang yang berkerosan tapi justru karena itu aku dikasih balik agar dalam diriku ini sebagai orang paling pendosa Yesus Kristus menunjukkan segunduh kesabarannya luar biasa kesabaran Yesus itu luar biasa kelimpahan Yesus itu karena dia mau menjadi kita tersaik dan magi supaya kita tersaik dan magi karena itu Bapak Ibu saudara sampai ada seorang paham yang memiliki dua kali laki-laki anaknya yang dulu di selalu berkantang bertelahir 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 saling 7 menit sudah bertelahir jadi Bapak Ibu sudah memiliki setiap anak di dunia yang berkantang dan bertelahir sampai kecoh-pecoh-pecoh dia pun tak di bilang dia tidak salah kita tadi tadi minta dan itu selalu dilakukan oleh jika Bapak Ibu tak ada di dunia ketika dan sahabat di dunia bukan keberkantang menunjukkan kerja si Bapak Ibu jadi dia bilang muka anaknya beco-beco kau juga tidak pada kau mahal kau juga tidak ada percuma karena itu si Bapak langsung buka dan dikumpai dan berita kepada anaknya dia tertutup di hadapan kami sekarang saya sudah campur sekarang saya sudah berbicu sekarang saya yang dibes dengan kami pindah ini selama ini kamu yang dibes dengan kami pindah ini si anak ini saling banyak mereka merampung menandakan berdoa dan dikumpai dan dikumpai dan dikumpai sampai kemudian dikumpai makanya terakhir Yesus diberikan karena yang itu berikan menyatang dia yang memberikan dia yang bersaing dia yang mati untuk menyelamatkan orang-orang berdosa bagaimana kita merasakan penghasiatan kasih kami yang bersaing dapat menyatakan hidup ini dan kembali saya ingatkan lalu-lalu ini untuk mencari prinsip kehidupan kita kembali dari gereja ini aku ada hanya untuk bersyukur kepada Tuhan aku ada hanya untuk memberi korna kemuliaan sampai selama-lamanya bagi dia raja segala zaman Allah yang bekal yang tidak nampak dan yang ekstra dan buka dengan Ibrahim 11 ayat 1 iman adalah pengharapan segala sesuatu karena karena kasih Tuhan atas apaan firman bagi kami dan minggu ini kaya lewat firman kami selalu merasakan dan mengenal betapa besarnya penghasiatan kasih dan niang yang telah engkau dimimpahkan supaya kami beroleh keselamatan dan kehidupan dan kepadanya engkau selamatkan kami orang berdosa ini engkau tebuskan melalui penderitaan saib dan kematian agar keselamatan dan kehidupan itu menjadi bagian kehidupan kami biar firmanmu menjadi pelirian dalam kehidupan kami kekuatan kehidupan kami agar kami selalu merasakan untuk melakukan untuk melakukan untuk melakukan pelayanan pekerjaan selamat di dunia berkati berkati seluruh majelis gereja dan seluruh jemaatmu berkati seluruh jemaatmu berkati seluruh jemaatmu dan melalui berkati seluruh jemaatmu 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 agar dapat menerima kesehatan dan kesembuhan kekuatan yang daripada diri agar dapat bersuka cita di dalam kemahiranmu bersuka cita kepadanya di dalam penderitaan dan di dalam kesusahanmu berikan Tuhan ikmat dan kebijaksanaanmu bagi anak-anak majelis gereja warga jemaatmu yang di dalam pendidikan studi dan pekerjaanmu agar dapat selesai pada waktunya dengan kepadanya berikan pekerjaan bagi anak-anak warga gerejamu yang belum mendapat pekerjaan berikan Tuhan teman hidup bagi yang belum mendapat teman hidup biar berkati seluruh jemaatmu seluruh jemaatmu dalam kehidupanmu tanda bahkan dan dengan Jesus Christus tuhan bencius Amin